Halo guys, selamat datang di channelnya Ajijime. Kali ini aku bakalan ngebahas dan nge-review Vespa spesial. Mulai dari sejarahnya, bentuknya, kapasitas mesin, impresi berkendara, dan harga di 2021 ini. Tonton video ini sampai selesai ya. Vespa spesial ini pertama kali diproduksi di Italia pada tahun 1963. Waktu itu Vespa spesial bis jenis small frame ini dibuat berdasarkan tuntutan pasar. Waktu itu sedang diramaikan oleh kehadiran motor Jepang dengan spesifikasi dan desain yang sederhana. Salah satu yang cukup populer waktu itu yaitu Honda Super Cup CL50 dan beberapa sepeda motor mesin di bawah 50 cc lainnya yang beredar di kawasan Eropa. Nah dari situ Vespa membuat Vespa spesial ini, tapi tidak langsung ke spesial 90 cc. Tapi mereka membuat Vespa spesial ini dengan mesin 50 cc terlebih dahulu. Selain di Eropa, imbas mewabahnya motor bermesin kecil yang berasal dari Jepang ini juga masuk ke tanah air yang diramaikan oleh tiga pabrikan. Yaitu Honda, Suzuki, dan Yamaha. Dengan mendapatkan lisensi penuh dari Piajo Itali, PT dan Motor Indonesia kemudian meluncurkan Vespa spesial ini pada tahun 1976 guna menghadapi persaingan yang semakin ketat di segmen motor tersebut. Pada awalnya, skuter mini Vespa ini dibekali mesin berkapasitas 90 cc. Kemudian pada tahun 1978, PT dan Motor Indonesia merilis varian PTS dengan mesin 100 cc. Sebagai alternatif bagi para penggemar motor Vespa di tanah air. Nah bagi kalian yang belum tahu perbedaan dari Vespa spesial 90 cc dan Vespa PTS 100 cc, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nanti juga kita bakalan bikin lah video tentang Vespa small frame itu ada apa aja. Karena banyak ya Vespa small frame itu ada Darling, ada SS, terus ada Corsa, mungkin Corsa juga termasuk, terus ada PTS spesial, terus ada ET3 ya kalau nggak salah. Nanti kita akan bahas di video yang lainnya. Video kali ini kita akan berfokus dahulu ke spesial ini. Nah sekarang kita akan membahas nih soal bentuk atau bodi dari si Vespa spesial ini. Mulai dari depan. Nah, mulai dari atas ya seperti biasa. Ini spion, spionnya kurang lebih seperti ini ya originalnya. Tapi saya beli ini sepertinya ini bukan original, tapi kurang lebih bentuknya seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian stang. Stang itu berbentuk kotak seperti ini. Nah, di Vespa small frame itu ada banyak ya, ada yang bulat, ada yang kotak seperti ini. Nanti kita akan bahas di video yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas speedometer. Nah, speedometer ini terdiri, eh maksudnya bentuknya kotak gini ya. Berbeda dengan super tentunya. Ini sangat kotak seperti ini. Lalu di sini untuk Vespa spesial, batas kecepatannya hanya sampai 80 km per jam. Berbeda dengan PTS, nanti kita akan buat videonya. Perbedaannya apa nanti kita buat ya. Lalu di sini tuas pemindahan gigi dan tentunya Vespa special ini hanya 3 perpindahan percepatan. Nah, lalu di sini ada switch, ada switch. Nah, di sini switchnya untuk ini untuk lampu, ini untuk besar kecilnya, ini klakson dan mematikan mesinnya ada di bawah. Berbeda dengan super, kalau super kan ada di sebelah kanan, nah ini ada di bawah. Nah, ini bentuknya sangat lucu ya. Nah, lalu sekarang kita bahas bagian depannya. Untuk Vespa spesial ini, dasinya tuh lucu ya. Eh, hidungnya tuh lucu banget karena ini berbentuk plastik. Berbentuk plastik dan ini dasinya berbeda. Ini bisa dilepas ya. Dan ini ada logo Cung. Seperti ini. Ini hati-hati kali ya, hilang atau misalkan di bagian-bagian kisi-kisi ininya patah. Karena ini lumayan mahal ya. Ini sampai 500 ribu lah harganya dengan dasinya. Nah, ini logonya logo Cung. Bersegi, apa namanya, bersegi enam. Karena, setahu saya karena dia muncul di tahun 70-an. Nah, ini logonya. Ini nggak tahu ya kalau yang originalnya seperti ini atau nggak. Saya kurang tahu. Nah, di sini sparkboard. Dan sparkboard-nya kecil ya, tentunya. Lucu. Terus di sini, spark-nya. Eh, sorry, fork-nya. Fork-nya tuh dua. Berbeda dengan super yang kita bahas kemarin. Ada tiga, gitu. Tiga batang, gitu. Ini hanya dua. Seperti Vespa, PX. Atau, tapi ini lebih kecil ya versi mininya, gitu. Nah, lalu Vespa Special ini menggunakan ban ukuran ring 10. Seperti ini. Dan tentunya walaupun ukuran ban velg-nya tuh ring 10. Tetapi, ukuran si ban luarnya tuh berbeda dengan Vespa PX. Dia tuh agak sedikit lebih ramping, gitu. Nah, ini tromolnya. Tentu juga berbeda. Walaupun ini ring 10, tapi berbeda dengan keluaran PX. Jadi, ini khusus untuk Vespa Special seperti ini ya. Terlihat ada rongga-rongga seperti ini. Sangat unik, gitu. Nah, lalu kita masuk ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini adalah, seperti biasa, Vespa itu keren banget. Ada ban serep-nya. Ini ban serep-nya seperti ini. Ini cuma pakai cover ya. Seperti ini. Bentuk remnya seperti ini. Untuk di tahun 70-an. Ini kan Vespa Special saya ini tahun 77. Vespa Super saya tuh di tahun 75. Tapi, pengeremannya tuh sudah seperti Vespa PX yang masuk ke dalam, gitu. Bukan, kan ada kalau Vespa Super tuh remnya masuk ke agak, di luar gitu. Kabelnya agak terlihat. Kalau ini enggak. Ini seperti Vespa PX gitu lah. Pokoknya nanti kalau yang kurang paham, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Yang review Vespa Super. Nah, terus sekarang kita bahas bagian sini nih. Ini bagasinya. Lagi-lagi, Vespa Special ini unik banget. Berbeda dengan Vespa-Vespa lainnya. Karena ini adalah golongan Vespa Small Frame. Jadi, namanya aja small gitu. Jadi, bodinya sangat-sangat ramping gitu. Seperti itu. Kita lihat kuncinya. Eh, kuncinya. Kita buka kuncinya. Kita buka. Nah, seperti ini. Ini lucu banget. Ini tuh ruangnya sangat kecil dibandingkan Vespa Super. Kalau Vespa Super kayaknya bawa botol, bawa apa namanya, toolkit, bawa jas hujan tuh masuk. Tapi kalau ini tuh sangat terbatas. Karena mungkin ngejar si bodinya yang ramping ya. Mungkin di sini hanya masuk kunci-kunci. Kalau misalkan kalian mau bawa botol oli samping juga mungkin bisa. Tapi di dalam sini. Terus, apa? Kalau mau taruh di sini paling botolnya harus diganti dulu sama botol yang lebih kecil. Kayak gitu. Nah, lalu. Uniknya. Vespa Super ini karena memanfaatkan bodi yang kecil. Dia mempunyai bagasi tambahan di bawah jok ini. Kita buka sekarang. Seperti ini. Tara! Ini sih saya agak berantakan. Nah, ini saya naruh botol oli samping di sini. Ini masuk ya. Ini saya bawa ininya, takarannya. Ini ada lap. Terus ini botol. Seperti ini. Nah, ini tuh bagus banget ya ada di sini. Oke. Nah, nanti di dalam ini juga ada. Nanti kita bahas. Setelah masuk ke bagian mesin. Nah, lalu. Ini bagian joknya. Lagi-lagi benar-benar imut. Kecil banget. Kalau dibanding Vespa Super. Ini tuh kecil. Tapi nyaman gitu joknya. Karena joknya jok pisah sama kayak Vespa Super yang saya tuh ini menggunakan pair ya. Pair cukup nyaman untuk dipakai agak berjalan yang jauh gitu. Nah, ini juga sama. Ini jok boncengannya. Seperti ini. Kecil juga. Sama. Nah, ini kulitnya tapi udah di custom ya. Nah, lalu. Ini tangki bensinnya. Tangki bensinnya juga imut sekali. Dan tangki bensinnya hanya mampu memasukkan bensin kurang lebih 5,7 liter. Atau mungkin 6 liter kali ya. Nah, lalu. Ini ada tatakan ininya. Dudukan ya. Dudukan apa namanya. Jok belakangnya. Jok penumpang. Kecil dan. Ini tuh ada dua versi ya. Ada yang sampai seperti ini. Ada yang agak sedikit mundur kayak Vespa Super. Tapi nanti kita akan bahas di perbandingan antara Vespa Special dan PTS. Nah, lalu kita masuk ke bagian belakang. Nah, ini bukan bawaannya ya. Bawaan orinya tuh. Kalau Vespa Special. Seperti Vespa Super. Bentuknya. Kotak gitu besar. Kotak. Nah, ini tuh kalau nggak salah. Ini tuh replikanya. Lampu belakangnya primavera gitu. Kalau nggak salah ya. Nah, ini dudukan plat nomernya udah ditambah ya. Nah, lalu. Di bawah juga bannya. Ban ukuran 10. Ban ukuran 10 sama. Nah, ini saya pakai white wall. Dan ini kenal potnya ya. Kenal pot bawaannya gitu. Ori-nya. Dan ini standar. Standarnya juga ini mini ya. Pokoknya small frame itu banyak yang berbedanya sama large frame gitu. Jadi, spare partnya juga agak lumayan mahal gitu. Karena emang spare partnya juga beda dengan spare part-spare part lain. Kayak misalkan Super kan masih bisa pakai yang PX. Misalkan standarnya atau misalkan Sprint masih bisa pakai yang PX. Karena tinggi. Bannya juga kurang lebih sama lah gitu ya. Jadi, masih bisa saling masuk lah. Tapi kalau Vespa Special ini sangat berbeda. Nah, ini sekarang kita bahas di bagian sininya nih. Di bagian apa ya? Ini namanya di bagian bodi tengah. Di sini ada keran bensin. Kurang lebih sama kayak Super. Kalau yang belum nonton review Vespa Super, bisa kalian klik di link di sebelah kiri. Nah, ini untuk membuka full. Bensin cadangannya juga dibuka. Yang ini setengah. Tapi bensin cadangannya ditutup. Dan ini totally close. Si tankinya. Tapi saya emang dibuka terus sih. Gak jarang di close gitu lah. Nah, ini untuk cuk. Tapi cuk ini saya gak terlalu berfungsi di motor ini. Karena karburatornya udah saya ganti. Nanti akan saya bahas di saat penjelasan bagian mesin. Oke? Kita lanjut bagian mesin. Nah, ada yang ketinggalan nih. Ini adalah kunci stang dari Vespa Special. Ingat ya, Vespa Special itu belum ada kunci kontaknya. Karena masih di generasi tahun 70-an. Sama seperti Vespa Super. Ini bentuknya sama lonjong gitu kayak Vespa Super. Ada sedikit perbedaan di Vespa PTS. Nanti kita akan bahas ya. Apa namanya? Nanti kita akan bahas perbedaannya. Gak kan sekarang lah. Terus. Nah, kita akan membahas. Ini adalah selahannya ya. Ini selahannya. Biasa imut sekali. Selahannya. Dan ini tutup kap mesin. Biasanya rata-rata. Kalian harus hati-hati nih. Kalau yang baru punya Vespa Special. Atau yang udah punya. Ini tuh harus dikunci dengan baik. Dan dudukannya tuh harus benar gitu. Karena banyak di jalan. Karena ya Vespa, dua tak. Jadi, getarannya lumayan. Kadang tutup mesin ini tuh kadang suka jatuh dan hilang gitu. Sangat sayang karena ini tuh susah nyarinya. Jadi, karena barangnya juga susah. Jadi, apa namanya? Kalau yang original ya. Kalau yang off-the-market sih ada. Tapi agak lumayan juga harganya. Nah, ini tuh kalau misalkan ini hilang. Mau nyari yang original juga udah susah. Dan udah susah mahal lagi. Jadi, harap berhati-hati gitu ya. Ada beberapa teman soalnya yang kejadian seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut membahas soal mesin. Kita buka dulu cupnya. Seperti ini. Dan ini, ininya bisa dicabut ya. Bisa dicabut seperti ini. Nah, bisa dicabut seperti ini. Oke. Sekarang kita bahas tentang mesinnya. Nah, Vespa Special ini mempunyai kapasitas mesin yaitu 90 cc. Tapi kalau di STNK sih kurang lebih. Eh, kalau di STNK sih tertulis 88,5 cc. Nah, Vespa Special ini mempunyai 3 percepatan. Berbeda dengan large frame lainnya. Kalau large frame itu 4 percepatan. Kalau Vespa Special ini 3 percepatan. Itu originalnya. Tapi banyak juga yang sudah dirubah dalamannya gitu. Jadi, 4 percepatan gitu ya. Nah, lalu Vespa Special ini mempunyai bentuk mesin yang sangat berbeda dengan Vespa large frame lainnya. Kalau misalkan Vespa Super sama Vespa PX kan agak-agak mirip lah ya gitu. Cuman bentuknya Vespa Special ini sangat berbeda gitu. Mulai dari bagian bawah sininya, magnetnya, bagian boringnya gitu. Sangat-sangat berbeda gitu dengan Vespa large frame. Jadi, Vespa small frame dan large frame itu sangat-sangat berbeda gitu. Nah, Vespa Special ini mempunyai karburator dengan ukuran 16-16. Tetapi, kelemahannya dari mesin Vespa Special ini agak sedikit payah ditanjakan gitu. Makanya, saya memutuskan untuk mengganti karburator ini menjadi karburatornya R.I. King. Karena, sebenarnya sih bisa diganti dengan yang Vespa PTS. Tapi, karburator PTS itu agak sedikit mahal gitu. Nah, ini saya baru nyoba sekitar mungkin beberapa bulan. Tapi, jarang dipakai juga motornya. Jadi, sekarang saya masih tahap percobaan lah. Belum terlalu disetting juga, jadi si bensin itu agak sedikit banjir gitu ya. Nah, kalau kalian lihat, Vespa small frame itu tepongnya tidak bisa dibuka. Seperti Vespa large frame lainnya. Nah, itu menyatu dengan bodi utama. Jadi, bukaan mesinnya itu hanya seperti ini gitu. Nah, Vespa Special ini, pasti kalian bingung karburatornya gimana. Nah, karburatornya itu bukan di bagian atas ini seperti super. Tapi, karburatornya ada di dalam sini. Nah, karburatornya ada di dalam sini. Nah, makanya banyak montir-montir gitu ya. Kalau nyetting Vespa ini, agak sedikit ribet karena karburatornya ada di bawah sini. Jadi, ketika nyettingnya itu penglihatan dan untuk nyettingnya itu agak sulit lah. Karena di dalam sini kecil gitu. Tapi, itulah Vespa small frame ya. Karena bodinya itu kecil gitu. Jadi, sangat memanfaatkan ruang. Seperti itu. Sekarang kita bahas tentang aksesoris dari Vespa special ini. Sebenarnya aksesoris Vespa special ini cukup banyak. Kalau kita bicara tentang aftermarket gitu ya. Banyak dari Polini, Malosi gitu terbanyak. Cuman, dan originalnya juga mungkin gak sebanyak Vespa super tapi masih ada lah. Nah, tapi yang membedakan adalah harganya. Harganya itu berbeda sekali dengan Vespa super karena emang populasinya juga lebih sedikit dibanding Vespa super dan plastik frame lainnya. Jadi, itu yang membuat si aksesorisnya itu mahal. Seperti misalkan lampu belakang Vespa super itu masih kebeli itu 100 ribuan gitu satu set gitu. Cuman, kalau misalkan Vespa special ini, udah jarang juga yang replikanya yang bentuknya sesuai dengan hasilnya itu jarang. Jadi, kita harus beli yang apa, tayuan gitu ya. Atau bos santa gitu kekalian, yang kekaliannya tuh bisa sampai 700 ribu. Seperti yang udah saya bahas juga, ini DASI hidungnya tuh sampai 500 ribu gitu. Kan itu lumayan ya. Kalau misalkan saya pengguna super lalu masuk ke pengguna special, sangat kerasa lah perbedaannya. Nah, menurut saya Vespa special ini bentuknya tuh enak di apa-main gitu. Kayak misalkan warna cinalo, terus misalkan diwarnai lucu-lucu. Ini kayak saya nih, warnai ujonya, ujonya agak seperti penggunaannya, waktunya sedikit ceknya agak kurang rapih gitu ya. Tapi ini lucu banget gitu. Kayak misalkan perbadoan bunga ujonya dan coklat itu sangat lucu gitu menurut saya. Sangat bagus gitu, dan Vespa special ini juga gak hanya untuk lucu-lucuan tapi untuk kencang-kencangan juga oke banget gitu. Ada yang dibikin mesinnya udah sampai 100 ribu. Saya gitu, ada banyak yang fakta cepat dan juga banyak. Nah, bikin racing, bikin uang juga keren gitu. Nah, untuk harganya, nah ini gila sih ini Vespa. Karena dulu, saya di tahun 2016, beli Vespa ini di harga 6 juta. 6 juta rupiah. Dan sekarang, Vespa special ini udah nyampe di harga 30-40 juta. Gila gue, tapi tetap tergantung kondisinya ya. Kondisinya mungkin kurangnya, lelah apa-apa enggak. Terus misalkan kondisi mesinnya, kondisi originalitasnya. Atau kondisi modifikasinya, kadang soalnya orang yang mau modifikasi Vespa special ini tuh gak tanggung-tanggung gitu. Modalnya gila-gilaan. Nah, kalian bisa cek nih, misalkan di akun-akun Vespa, atau enggak di kamar-akun boleh. Misalkan, misalkan ada yang lainnya sih, dan juga pencual Vespa. Tapi, sorry kalau Arman itu nge-repost-repostin, jadi tetap harus hati-hati dalam jual beli. Nah, sekian di video kali ini nge-repost-repost special. Mohon maaf, jika ada salah sata, saya hanya berbagi informasi pengalaman berkaitan saya. Nah, jika ada tempat itu, kalian ingin berkoreksi, kalian juga klik di video kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nonton video-video lainnya. Sampai jumpa! Bye! Sampai jumpa!